Intro Ini 3 tanda utama kamu di hubungan friendzone Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar bro Sebagian dari kamu punya prinsip bahwa dalam menarik perhatian cewek cukup jadi diri sendiri Gaya itu alami ketimbang memoles penampilan, karakter, dan juga kemampuan lain dalam dirimu Tapi sayangnya bro, menjadi apa adanya itu malah sering menjebakmu dalam situasi menghanyutkan Menghanyutkan karena upayamu yang nyantai sekaligus membuat cewek betah berlama-lama Disinilah masalahnya, rasa nyaman seorang cewek ke kamu inilah yang mencegah perasaannya tumbuh lebih Dia gak akan sayang apalagi cinta ke kamu karena terlanjur nyaman Kalau udah gini, kalian sebenarnya ada dalam friendzone atau area dimana lebih dari sekedar teman biasa Tapi juga gak sampai mencintai sebagai kekasih Untuk mencegah itu bro, berikut tanda awal sekaligus utama Kita cari tau ya Nomor 1, ada buatmu tapi rasanya gak lebih Cewek yang udah nyaman bareng kamu bakal memprioritaskan rasa nyaman, aman, tenang, dan stabil Inilah alasan mengapa dia terus ada buatmu sekaligus menghabiskan waktu bersama Jika seorang cewek menghabiskan waktu bersamamu selama berjam-jam dan besoknya sampai di hari-hari lain juga demikian Jangan pikir itu karena dia cinta sama kamu Dia cuma nyaman, gak cinta bro Karena kalau dia cinta, dia pasti punya dorongan besar untuk lebih Entah topik pembicaraan, kejelasan status, maupun masa depan hubungan Gak sekedar nongkrong bareng dan having fun aja 2. Dia juga asik ke cowok-cowok lain Buka matamu bro, apakah sebenarnya dia yang asik ke kamu juga berlaku ke cowok atau cowok-cowok lain? Kamu gak mungkin bisa menanyakan ini pada dirimu sendiri selama masih terbuai dalam kedekatan yang bikin nyaman tadi Coba diamati, sangat mungkin dia juga dekat dan bahkan nganggap cowok lain itu sama nilainya denganmu Di kondisi ini seperti pernah ku singgung, cuma ada dua kemungkinan Yang pertama, dia memang belum siap komitmen serius mencintai Yang kedua, dia memang seorang pemain atau playgirl bro 3. Curhat tentang orang lain, bukan kamu dan dia Ini juga yang sering bikin kamu salah paham bro Saat seorang cewek mulai asik ngobrol, nyaman berinteraksi sampai curhat, kamu menyimpulkan bahwa dia sangat mencintai kamu Alasannya jelas ya, menurutmu gak mungkin dia gak cinta kalau gak seterbuka dan percaya padamu Iya bro, ada betulnya Tapi kalau kamu lebih jeli mendalami, topik bahasan apa yang dia curhatkan ke kamu Kalau temanya seputar hobi, tempat nongkrong, film, kisah cinta orang lain sampai cowok-cowok lain yang juga suka sama dia Artinya kamu memang ada di situasi friendzone bro Kalau dia sayang dan cinta sama kamu, maka tema obrolan pastilah lebih pribadi, rahasia, dan intim Yang artinya melibatkan hanya perasaan kalian Itu bro, 3 tanda utama kamu ada di hubungan friendzone Kalau ngikutin tips-tips terkait di channel ini, pastinya kamu udah tahu bahwa untuk gak terjebak di perangkap friendzone Jadilah pribadi yang justru gak diatur-atur oleh seorang cewek Terima kasih sudah menyimak, kirim juga ke teman kamu yang membutuhkan bro Sampai jumpa